Pemirsa wacana jalan berbayar atau Electronic Road Pricing atau ERP kembali mengemuka. Rencananya 25 jalan di Jakarta akan berbayar. Rencana 25 jalan berbayar di Jakarta ini tertuang dalam draft rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik. Menurut Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, rencana jalan berbayar ini tengah dibahas Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD dalam penyusunan Raperda ERP. Sementara terkait tarif, membahasannya akan dibahas secara mendalam dengan pemerintah pusat. Rencana jalan berbayar atau ERP dimaksudkan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi di ruas jalan tertentu. ERP diakini lebih efektif dalam memecahkan kemacetan pada ruas jalan tertentu dibandingkan cara ganjil genap atau juga triinwa. Dibahas di DPRD, diolah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, terus jadi perda. Setelah jadi perda, turun, masih dibahas lagi. Itu bisa pergub, bisa capgub. Setelah itu baru proses lagi untuk proses bisnisnya. Proses bisnisnya itu masih pembahasan. Nanti siapa yang mengelola badan usahanya, apa, itu juga nanti bahas juga dengan DPRD. Baru tahapan berikutnya adalah mengenai titiknya dimana saja, walaupun kita sudah tahu titiknya tidak jauh dari yang sekarang dikenakan 3 in 1. Berikutnya adalah tarif. Nah ini tarif, tarif saya tidak menyampaikan tapi masih perlu pembahasan dengan tingkat pusat. Kira-kira itu masih ada tujuh tahapan. Lalu bagaimana respon warga di Jakarta terkait rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN, Diandra Mughni, langsung dari Jalan Sudirman, Jakarta. Diandra, bagaimana situasi lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman pada malam hari ini? Baik, selamat malam. Zaki, ada juga pemirsa. Untuk malam hari ini kami memantau situasi arus lalu lintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman termantau ramai lancat. Di sini kami memantau bahwa memang masih banyak hingga malam ini kendaraan yang berlalu lalang di kawasan ini baik itu kendaraan roda 2 maupun juga roda 4. Lalu untuk mengurangi tingkat pemacetan yang biasa terjadi di DKI Jakarta, Pemperaf DKI Jakarta ini berencana untuk menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing ERP yang akan diterapkan tepatnya di 25 titik ruas jalan di DKI Jakarta yang mana saat ini kawasan-kawasan tersebut merupakan kawasan yang sudah diterapkan sistem Gajil Genap atau yang sebelumnya 3 in 1. Dan untuk aturan ERP sendiri atau sistem jalan berbayar ini dituangkan di draft Raperda atau rancangan peraturan daerah soal pengendalian lalu lintas secara elektronik di mana nantinya apabila Raperda ini sudah disahkan menjadi perda perda ini akan mengatur atau membatasi kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan untuk diterapkan sistem jalan berbayar. Untuk tarifnya sendiri nantinya masih didalami lagi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun juga nanti akan didalami lagi oleh pemerintah pusat namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini diusulkan dari Rp5.000 hingga Rp19.000 untuk sekali melintas. Dan dari pihak PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga menyebutkan bahwa Raperda ini masih terus digodok bersama dengan DPRD dan juga nantinya akan disahkan apabila sudah disahkan juga nantinya juga tidak bisa akan langsung diimplementasikan karena masih ada banyak tahapan yang harus dilakukan seperti misalnya menyusun yaitu teknis pelaksanaannya yang mana nantinya harus dituangkan di keputusan Gubernur atau juga di peraturan Gubernur. Lalu juga untuk regulasi ini rencananya ditargetkan untuk rampung di tahun 2023 ini, Zakia. Ya, Diandra kami juga ingin tahu seperti apa respon warga Jakarta terkait dengan rencana penerapan jalan berbayar ini. Baik Zakia, tadi kami sudah mewawancarai sejumlah warga Jakarta soal bagaimana penerapan sistem jalan berbayar yang akan dilakukan di 25 titik ruas jalan DKI Jakarta ini memang penerapan sistem ini menuai kontroversi atau menuai pro-kontra di tengah masyarakat dan ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Dan berikut kita akan simak bersama tanggapan masyarakat soal penerapan sistem jalan berbayar. Sedikit kurang setuju ya, karena kan melihat transportasi publik juga masih belum maksimal. Jadi sehingga kita kadang-kadang memang perlu memakai kendaraan pribadi. Nah, ya untuk kedepannya sih saya berharap rute-rute dari transportasi publik bisa lebih dimasifkan. Kalau saya sih sebenarnya untuk ketertiban sebenarnya setuju-setuju aja sih karena kemacetan kan dari dulu kan katanya kan memang untuk menanggulangi kemacetan juga di titik-titik tertentu gitu ya. Jadi saya sih kalau buat saya setuju cuman memang harus dipikirkan apa ya, golongan masyarakat yang lain yang pasti terdampak gitu ya terutama ya mungkin yang menengah ke bawah, pasti yang tadinya nggak bayar mereka harus muter jauh banget. Saya sih nggak setuju soalnya setahu saya sih kalau misalnya gitu orang bakal nyari alternatif jalan lain. Nah, kemungkinan yang pasti jalan lainnya malah yang makin macet. Nah, itu jadinya bukan solusi sih kalau menurut saya. Malah jadiin kayak titik kemacetan yang lain. Kalau menurut saya sih itu aja sih.